Golok maut jelit sembilan. Sinhao, menyerahlah. Kau kami tangkap. Sinhao menggereng. Dia meloncat keluar kamar dan tubuh tengkiok di pondongnya, mandi darah namun Sinhao tak peduli. Bajunya basah oleh wanita itu namun Sinhao membiarkannya. Matanya tajam menatap ke depan dan tampak berapi-api, membakar siapa saja dan semua orang pun tertegun. Matanya itu rasanya sanggup menghanguskan setiap orang dengan sekali pandang saja, menelan dan melahap siapa saja yang berani beradu pandang dengannya. Dan ketika Sinhao tegak dengan wanita berlumuran darah di bahunya maka pemuda itu balas membentak, suaranya menyambar bagai gei edek di siang bolong. Kau ego answe, jahannam keparat ke kau. Majulah, tak usah banyak cakap. Kau telah menipu dan mempermainkan aku. Keparat, kau yang jahannam. Sinhao, kau pemerontak dan tak tahu diri, menyerahlah, atau kami semua akan menyerangmu. Kenapa banyak cakap? Majulah, kau ego answe, dan mari kuantar kau ke neraka jahannam. Dan Sinhao yang tidak kuat lagi menahan marah tiba-tiba membentak dan sudah berkelebat ke depan, menyambar pengawal yang ada di muka dan pengawal-pengawal itu terkejut. Sinhao mencabut gelok mautnya dan sinar kemerahan menyambar mereka, dari atas ke bawah. Dan ketika mereka menangkis namun tomba atau pedang putus di babat tiba-tiba saja sinar merah itu terus menyambar mereka dan meluncur lurus ke leher kawai. Kau ego answe, tahan dia, awas, kering-kerang. Pedang dan tombak mencelat mentah kemana. Sebelas pengawal tiba-tiba roboh menjerit ketika golok di tangan Sinhao berkelebat menyambar, tak kenal ampun dan terpekiklah tujuh perang pertama ketika leher mereka tergurat panjang, mandi darah dan tentu saja orang-orang itu terjungkal. Dan ketika yang lain juga terpelanting dan terlempar ke kiri kanan maka Kau ego answe terkejut melihat sinar kemerahan itu menuju lehernya, cepat dan tak kenal ampun dan tentu saja jenderal ini membanting tubuh bergulingan, tak sempat mengelak karena gerakan Sinhao luar biasa cepatnya. Satu-satunya jalan hanya melempar tubuh bergulingan itu. Dan ketika hal itu sudah dilakukan namun masih juga pundak kirinya robek. Tersambar maka jenderal ini berteriak menyuruh pasukan panah melepas panahnya. Bunuh dia. Panah. Puluhan panah tiba-tiba menyambar. Jepretan yang hampir berbareng di susul sinar-sinar hitam yang menuju Sinhao bergerak bukan main cepatnya. Sinhao memutar golok dan semua panah itu pun runtuh, tak kurang dari tujuh puluh jumlahnya. Tapi ketika pasukan kembali mementang gendawanya dan puluhan panah menjepret menuju Sinhao maka Sinhao berkelebatan mengerahkan ginkang, menangkis dan meruntuhkan panah-panah itu namun pasukan tombak mendapat aba-aba. Seratus orang sudah menggerakkan tombaknya pula dan menyambarlah dari mana-mana senjata panjang itu. Sinhao sibuk dan marah, akhirnya melengking-lengking dan bergeraklah pemuda itu bagai bayang-bayang yang luar biasa cepatnya. Betapapun dia tak boleh lengah karena lawan hendak membunuhnya. Sinhao marah karena 200 lawan menyerangnya dari jauh. Dan ketika dia berkelebatan menangkis sambaran panah atau tombak tiba-tiba 800 yang lain mulai bergerak dan menyerang. Haha, mampus kau, Sinhao. Mati kau sekarang. Sinhao membentak panjang. Akhirnya dia demikian sibuk menyelamatkan dirinya, lupa pada mayat Tengkiok dan tubuh wanita itu menjadi korban. Beberapa panah atau tombak yang luput menyambar Sinhao mengenai tubuh wanita ini, tubuh yang sebenarnya sudah menjadi mayat. Dan ketika suara krep-krep membuat Sinhao naik darah karena tubuh wanita itu sudah penuh oleh tombak atau panah maka Sinhao tiba-tiba meloncat berjungkir balik tinggi sekali, begitu tinggi hingga pasukan panah atau tombak tertegun. Sinhao sudah berjungkir balik begitu jauh dan tingginya hingga tahu-tahu ia sudah hinggap di wungan paling tinggi, turun dan lenyap di sini. Dan ketika ia keluar lagi namun sudah tidak membawa mayat Tengkiok maka Sinhao terjun dan sudah menyerang pasukan di wungan yang lain, berkelebat dan berjungkir balik melayang ke sini dan kagetlah semua orang ketika golok maut tiba-tiba berkelebatan meminum darah. Sinhao tidak bertindak setengah-setengah lagi dan dibalaslah semua kekejaman lawan. Apa yang ada di depan diterjang dan dirobohkannya. Dan ketika darah memunkrat dari mana-mana dan kepala atau lengan putus disambar golok maut maka orang menjadi ngeri dan bercat melihat tandang pemuda itu. Awas, menjauh, menyingkir. Sinhao tak peduli. Dia terus mementak dan mencari kawai Igo Answe, memaki-maki. Jenderal itu tiba-tiba menghilang dan tentu saja Sinhao marah. Seribu pasukan hanya mendengar aba-aba jenderal itu dari tempat tersembunyi, beberapa bawahannya membantu dengan teriakan-teriakan nyaring. Pasukan panah dan tombak tiba-tiba tak dapat menyerang lagi karena Sinhao berpindah-pindah. Pemuda ini selalu bergerak di tengah hingga membuat pasukan tombak atau panah ragu. Mereka tak berani meluncurkan tombak atau panah lagi karena takut mengenai teman sendiri. Maklumlah. Sinhao dengan cerdik sengaja bergerak di tengah agar pasukan tombak atau panah tak berani melepaskan senjatanya. Pemuda ini membabat dan merobohkan siapa saja yang ada di depan. Dan karena orang-orang seperti Kak Busu atau Pek Wan tak ada di situ karena mereka tewas terbunuh maka hanya Kwe Igo Answe dan pasukannya ini yang dihadapi Sinhao, memang tidak memiliki kepandayan tinggi namun serangan begitu banyak orang tetap membahayakan juga. Sinhao melindungi dirinya dengan baik sementara golok di tangannya terus menyambar-nyambar mencari sasorannya. Dan ketika seratus orang akhirnya tergelimpang mandi darah dengan begitu cepatnya maka Sinhao ditakuti dan membuat gentar semua orang. Jangan didekati, serang dari jauh. Itulah suara Kwe Igo Answe. Entah bersembunyi di mana jenderal tinggi besar itu namun aba-abanya cukup terdengar jelas. Kwe Igo Answe memang sengaja mengorbenkan pasukannya, yang menjadi makanan empuk bagi Sinhao dan akhirnya seratus orang kembali roboh, bermandi darah. Sepak terjang Sinhao memang menggiriskan dan pemuda itu terus mengamuk. Namun ketika pasukan mulai menjauh dan Sinhao harus berterbangan dari satu tempat ke tempat lain maka pemuda ini membentak memaki-maki Kwe Igo Answe. Orang Sik Kwe Igo Answe, keluarlah. Ayo jangan bersikap pengecut. Sinhao akhirnya serat suaranya. Memaki dan membentak-bentak jenderal itu sementara lawan tetap bersembunyi memang menghabiskan tenaga juga. Sinhao mulai berkeringat namun belum lelah, seperlima dari lawan sudah dibantai dan pemuda itu terus bergerak menyambar-nyambar. Namun ketika lawan mulai menjauh dan terdengar suitan panjang tiba-tiba beterbangan benda-benda hitam di atas kepala Sinhao. RRTT krat-krat. Sinhao terkejut. Kiranya puluhan jala menyambar mau menjerat, Kwe Igo Answe berteriak dari sana agar semua orang mempergunakan senjata perangkap itu, Sinhao terkejut dan marah. Dan ketika benar saja tak lama kemudian dari segala penjuru meluncur ratusan jala yang ditembakkan dari jauh maka Sinhao membentak dan memutar goloknya di atas kepala, cepat melebih kitiran. RRTT krat-krat. Sebagian besar memang terbabat. Hampir semua jala itu putus bertemu golok maut, senjata yang luar biasa dan ampuh. Namun karena putus sepuluh menyambar seratus maka Sinhao kewalahan dan beberapa di antaranya ada yang mulai menjerat, jatuh di bawah kaki atau di atas pundaknya. Ratusan jala tiba-tiba saja sudah bertumpuk di dekat kakinya, bukan main. Dan ketika Sinhao mengeluh dan satu di antaranya menjerat kaki tiba-tiba pemuda ini terjatuh dan terguling. Panah dia, hujani senjata. Ratusan panah dan tombak sekarang menyambar. Sinhao rupanya benar-benar mau dibunuh dan pemuda itu tak diberi ampun. Sementara dia terguling tiba-tiba ratusan panah dan tombak menyambar, seperti tadi. Tak dapat dielak dan mengenai Sinhao. Namun karena Sinhao telah mengerahkan sinkangnya dan semua panah atau tombak patah bertemu tubuhnya maka orang pun terbelalak dan semakin gentar, melihat bahwa Sinhao kebal. Keparat, lepaskan lagi panah dan jala. Serang sampai dia kehabisan tenaga. Sinhao menggeram. Kweigo Answe itu keparat benar, kerjanya hanya memerintah dan pasukannya terus menghujani dirinya dengan panah dan jala. Sinhao kerepotan karena bagaimanapun juga dia diserang dari jauh. Sekarang semua pasukan tak ada yang berani maju mendekat setelah Sinhao merobohkan lagi seratus teman mereka, jadi tiga ratus orang sudah roboh mandi darah menjadi korban golok maut. Dan ketika pemuda itu dihujani ratusan panah dan jala secara berbareng maka Sinhao kembali terguling, jatuh ke serimpet jala sementara tubuhnya kebal menerima hujan panah atau senjata-senjata lain yang tajam, hal yang membuat kagum musuh-musuhnya tapi mereka tak berhenti menyerang. Kweigo Answe terus menyuruh mereka merepotkan pemuda itu. Sinhao memang sibuk. Dan ketika akhirnya dia terguling dan memang ke serimpet jala maka pemuda itu mengeluh ketika hampir saja sebuah panah mengenai matanya. Krep panah itu menancap di rambut, di atas telinganya, disusul lagi panah-panah yang lain di mana tiba-tiba Kweigo Answe memerintahkan agar pasukannya menyerang mata pemuda itu, tempat yang tentu saja tak dapat dilindungi kekebalan. Dan ketika Sinhao mengeram dan hampir saja sebuah panah lagi-lagi menusuk metu kirinya maka pemuda itu berkelebat ke atas genteng. Kweigo Answe, kau Jahanam keparat. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sinhao tiba-tiba berteriak kaget ketika genteng yang diinjak amblong, menjejakan kaki dan berjungkir balik lagi ke genteng yang lain, maksudnya mau menyembunyikan diri dari hujan serangan jala dan panah, yang kini semakin berbahaya karena diarahkan pada sepasang matanya, padahal pandangannya bisa tertutup oleh puluhan jala yang menimpa atas kepalanya. Tapi begitu kakinya juga menginjak genteng yang amblong dan entah mengapa tiba-tiba semua wuhungan rapuh maka terdengarlah tawa bergelak seng jenderal yang kini muncul di sebelah timur. Haha, kau tak dapat melarikan diri. Sinhao, kau sudah terjebak. Sinhao terbelalak. Genteng atau wuhungan terakhir yang diinjaknya tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Berkeratak dan robohlah wuhungan itu. Genteng di atas kepalanya berguguran semua dan Sinhao kaget sekali. Hal itu tak diduga. Dan ketika tembok di sekelilingnya juga runtuh dan panah serta tombak bersuitan menyambarnya maka Sinhao terpelanting ke bawah dan jatuh terbanting. Bu um, suara itu menggetarkan tempat sekitar. Sinhao tahu-tahu teruruk dan kejatuhan semua bahan-bahan ini, genteng dan tembok yang berguguran. Tentu saja terkubur hidup-hidup. Dan ketika pemuda itu terpekik dan menjadi kaget maka kakinya yang ada di bawah tahu-tahu seakan dibetot dan meluncurlah pemuda ini ke sebuah lubang mirip sumur yang dalam. Bres. Sinhao tak ingat apa-apa lagi. Dia tahu-tahu terbentur oleh sesuatu yang keras dan pemuda itu pingsan. Dan ketika tubuhnya terbanting dan jatuh di tempat yang dalam maka pemuda itu kehilangan kesadarannya dan tak tahu apa yang terjadi. Hektometer, ini pemuda itu, kanda. Dia adik mendiang hawe akin. Begitu Sinhao mendengar sebuah percakapan ketika kesadarannya mulai pulih. Pemuda ini masih merasa seakan melayang-layang di tempat yang tinggi, kepalanya pening dan bumi rasanya seperti berputar. Tapi ketika seember air dingin disiramkan ke mukanya dan pemuda itu membuka mata maka dilihatnya Coa Ongya berdiri di situ dengan seorang laki-laki lain, juga Kwe Igo Answe, dan Kwe Ibun. Heh, kau bangunlah. Sinhao. Lihat bahwakah sudah tertangkap. Sinhao terkejut. Memang benar dia sudah tertangkap dan keempat kaki tangannya diikat rantai yang besar. Golok maut, senjatanya itu, ternyata sudah di tangan Coa Ongya. Pangeran itu mengamang-amangkan goloknya dan membolak-balik, sikapnya seperti main-main tapi pandang matanya penuh ancaman. Dan ketika pangeran itu tertawa aneh dan menyuruh dia bangun maka Sinhao bangkit dengan susah payah namun merasa seluruh tenaganya seakan dilolosi. Kau telah menelan liur kata merah, Sinhao. Kau tak punya daya kalau tidak kami beri obat penawar. Pengecut Sinhao membentak, marah sekali. Apa yang kau kehendaki, Coa Ongya? Kenapa tidak membunuhku? Hektometer, kau masih kuperlukan, Sinhao. Belum semua kepandayanmu kurekam. Apa maksudmu? Dan siapa temanmu itu? Oh, kenalkan. Sinhao. Dia adikku pangeran Chi. Sinhao terbelalak. Chi Ongya, adik Coa Ongya itu tiba-tiba maju, mengangkat dagunya dan Sinhao melihat tawa yang aneh pada pandang mata pangeran ini. Dan ketika Chi Ongya mengangguk-angguk dan tertawa maka laki-laki itu berkata. Mirip, mirip sekali. Dia dan mendiang encinya sama. Hektometer, pemuda ini keras kepala, kanda pangeran. Sebaiknya diberi obat peluk pahingatan dan menyerahkan semua kepandayanya kepada kita. Nah, Coa Ongya menjengek. Dengar kata-kata adikku. Sinhao. Kami dapat memberimu obat peluk pahingatan agar tunduk seperti kerbau. Sinhao ucat. Mendengar kata-kata dua orang itu tiba-tiba dia semakin marah, coba menarik tangan dan kakinya namun gagal. Penaganya lemah sekali sementara rantai itu kuat bukan main, dia mengerahkan Sinkang namun juga gagal. Dan ketika Sinhao mendelik dan merah pada maka Coa Ongya kini maju menjepit dagunya. Sinhao, jangan coba-coba melawan. Kau tak punya daya, jangan macam-macam. Keparat, kau curang, pangeran. Kau licik dan tidak berperi kemanusiaan. Haha, sesuka mulah. Kau boleh memaki. Sinhao. Tapi sekarang katakan dulu maukah secara baik-baik kau menyerahkan Imkan Tzu Hoat, silat gelok dari akhirat, atau tidak. Aku tak sudi Sinhao membentak. Kau bunuhlah aku, pangeran. Aku tak takut mati. Haha, seperti encinya Ciong Ya tiba-tiba tertawa. Persis encinya, kanda pangeran, gagah dan tak takut mati. Tapi kita harus menundukannya, kali ini tak boleh gagal dan Ciong Ya bertepuk tangan memanggil pengawal tiba-tiba menyuruh pengawal mengambil sesuatu. Ambilkan arak hitam. Sinhao menggigil. Rupanya dua kakak beradik ini sama-sama keji, mereka suka mencekok ilawan dengan arak beracun, atau entah arak apalagi yang kini diminta pangeran itu. Dan ketika pengawal mengangguk dan keluar lagi maka Ciong Ya memandang Kwe I Bun dan ayahnya. Kwe I Kong Cu, kau tak ingin membalas dendam? Hektometer Kwe I Bun, pemuda yang sejak tadi diam dengan meco bersinar-sinar tiba-tiba seolah mendapat kesempatan bagus, tentu saja aku ingin membalas dendam, ong ya. Tapi paduka katanya membutuhkan pemuda ini. Haha, itu betul. Tapi kau dapat main-main sebentar kalau kau ingin, Kwe I Kong Cu, asal jangan bunuh dulu. Baik dan Kwe I Bun yang melompat dengan muka gembira tiba-tiba memandang ayahnya. Ayah, apakah yang pantas kita lakukan pada pemuda ini? Bolehkah ku kerat dagingnya sedikit demi sedikit? Hektometer, terserah kau, Bun Ji. Asal jangan dibunuh seperti kata pangeran. Tidak, tentu tidak dan Kwe I Bun Ik gembira mencabut pisau tiba-tiba sudah membungkuk dan menempelkan pisau di leher Sinhau. Sinhau, kau ingat betapa kau pernah kurang ajar kepadaku? Hukuman apa yang kau inginkan setelah kau bersikap kurang ajar memusuhi ayahku pula? Kau ingin dihukum picis? Cuh Sinhau tiba-tiba meludah, tepat sekali mengenai muka pemuda itu. Kau bunuhlah aku, Kwe I Bun. Aku tak takut dan Kwe I Bun yang terkejut serta marah tiba-tiba membentak dan melayangkan tangannya yang lain, menampar Sinhau dan terpelantinglah pemuda itu. Dan ketika Sinhau dicengkeram bangun dan balas diludahi maka pemuda itu menggigil mengancam Sinhau. Sinhau, pangeran telah memberi perkenan kepadaku. Kau akan ku hukum picis pisau bergerak, menyayat lengan Sinhau namun ternyata tak mempan. Sinhau tak dapat mengerahkan Sinhangnya namun tenaga sakti di tubuh pemuda itu bekerja secara otomatis, menolak dan Sinhau ternyata tetap kebal. Dan ketika Kwe I Bun membentak lagi dan kini menyayat punggung ternyata tetap saja pisau pemuda itu mental. Tak tak, Kwe I Bun jadi malu. Dua kali dia menyayat namun dua kali itu pula gagal, pisaunya seolah tumpul dan Sinhau tertawa mengejek. Putera Kwe I Go An Sui itu melotot dan menampar mulut Sinhau. Dan ketika Sinhau tersentak dan bibirnya pecah berdarah tiba-tiba Kwe I Bun sudah melekatkan ujung pisaunya di mati Sinhau. Heh, jangan tertawa. Tubuhmu boleh kebal tapi tak mungkin bola matamu kebal, Sinhau. Aku ingin mencobanya dan kau tertawalah pisau bergerak, menusuk mata pemuda itu namun Sinhau berkelit. Terhadap ancaman pemuda ini membuat muka Sinhau berubah juga dan Kwe I Bun tertawa mengejek. Sekarang dia yang ganti mengejek lawannya itu, pisau kembali bergerak dan akhirnya mengenai juga pipi kiri Sinhau, pemuda itu sudah pucat dan marah. Dia bisa buta. Tapi ketika pisau kembali bergerak dan siap menusuk mata Sinhau untuk kesekian kalinya lagi tiba-tiba pengawal mengetuk pintu dan masuk, membawa apa yang diminta pangeran Chi. Maaf, ini, Ong Ya. Arak hitam yang paduka minta. Chi Ong Ya menerima. Kwe I Bun akhirnya menghentikan juga tusukan pisaunya dan sejenak Sinhau lengga. Betapapun ia masih selamat. Tapi ketika Kwe I Bun hendak mengulangi perbuatannya dan membutakan mati Sinhau tiba-tiba Chi Ong Ya berseru agar pemuda itu mencekokki Sinhau dengan arak hitam. Simpan pisaumu, Kong Chu. Cekokkan ini padanya dan lihat apa yang nanti terjadi. Kwe I Bun sedikit kecewa. Rupanya pemuda itu ingin benar menyiksa Sinhau, memberikan arak dianggapnya mengenakan Sinhau menghalangi kegembiraannya tapi ketika ayah berseru agar dia cepat melaksanakan perintah itu maka Kwe I Bun menerima dan menyambut. Baiklah, maaf, Ong Ya. Rupanya aku masih kurang beruntung. Maha, jangan kecewa. Arak itu jauh akan lebih menyenangkanmu, Kwe I Kong Chu. Sinhau bisa tunduk kepada siapa saja. Mulailah. Sinhau bergelebar. Mengingat pengalamannya ketika minum arak bersama Chow A Ong Ya pemuda ini jadi mendapat firasat buruk dengan segala macam arak, apalagi kalau dari orang-orang ini, yang keji dan rupanya tak tahu malu. Dan ketika arak sudah didekatkan Kwe I Bun dan Sinhau siap disuruh minum tiba-tiba Sinhau membentak dan meludahi pemuda itu, kali ini tiba-tiba tenaganya sedikit pulih dan langsung air ludahnya menjadi sekeras batu. Kwe I Bun, kau pergilah ke neraka. Minumlah harak itu sendiri. Chuludah Sinhau mengenai pipi pemuda ini, langsung tembus dan tentu saja Kwe I Bun kaget bukan main, berteriak-teriak dan ludah itu seperti pelar baja yang diletupkan dari sebuah senapan. Kwe I Bun terbanting dan botol harak pun pecah. Dan ketika pemuda itu bergulingan dan semua kaget maka pemuda ini menjerit-jerit dan mengaduh. Aduh, keparat. Sinhau. Kau Jai Hanam keparat Kwe I Bun bergulingan, mencabut pisaunya lagi dan tiba-tiba pemuda itu melemparkannya ke dada Sinhau. Kwe I Bun lupa bahwa pemuda ini tak boleh dibunuh, pisaunya itu menyambar cepat dan Seng Ayah pun terkejut. Tapi ketika pisau mengenai dada Sinhau dan mental bertemu kekebalan pemuda itu maka Kwe I Go Answe lega sementara Cho A Ong Ya dan Chi Ong Ya berseru marah. Kwe I Kong Chu, kau tak boleh membunuh pemuda ini. Tahan. Kiranya Kwe I Bun mencabut pedangnya. Dalam kemarahan dan kesakitannya tadi tiba-tiba pemuda ini hendak menyerang Sinhau, yang diincar adalah Metu karena pedang itu sudah bergetar ke arah Meta. Sinhau bakal tak dapat melindungi jiwanya lagi kalau pedang itu mengenai matanya, tembus ke otak dan tentu saja dua pangeran itu segera membentak. Kelemahan Sinhau diketahui dan Chi Ong Ya serta Cho A Ong Ya melompat ke depan, menegur pemuda itu. Dan ketika Kwe I Bun kecewa dan memasukkan pedangnya lagi maka Seng Ayah berkelebat dan marah memandang Sinhau. Pangeran, pemuda ini berbahaya sekali. Sebaiknya dia cepat dibunuh. Tidak, kami akan menundukannya dengan obat pelupa ingatan, Kwe I Su We. Obat itu sudah kami campur di arak hitam tapi sayang puteramu menumpahkannya. Bukan dia yang menumpahkan, pangeran, melainkan Sinhau. Sama saja. Puteramu tak dapat berhati-hati, Kwe I Su We. Tapi kami akan mengambil lagi. Sebaiknya kau yang meminumkan dan ku suruh pengawal datang. Kwe I Go Answe Pucat disuruh meminumkan arak pada Sinhau. Tiba-tiba jenderal ini berubah mukanya. Sinhau itu masih hebat, air ludahnya seperti pelor. Ngeri jenderal ini. Tapi ketika pengawal dipanggil datang dan membawa arak lagi maka jenderal ini bingung memandang pangeran itu. Minumkan, biar kau membalas sakit hati puteramu, Kwe I Su We. Berikan arak itu dan paksa pemuda ini minum. Jenderal itu ragu, memandang Sinhau dan pangeran berganti-ganti. Kenapa? Kau takut? Hektometer, bukan begitu, pangeran. Tapi pemuda ini masih berbahaya. Dia tidak dapat menyerang. Tapi ludahnya seperti pelor, pangeran. Aku jadi ragu ah, kau pengecut, Kwe I Go Answe. Tak pantas kau menjadi pembantuku. Jenderal ini pucat. Melihat pandang mata penuh ancaman dari Chua Ongya tiba-tiba jenderal itu mengeraskan hati, melompat ke belakang dan dari belakang ia menubruk Sinhau. Sinhau mau membalik namun kalah cepat, jenderal itu tahu-tahu telah mencekik lehernya dan ketika Sinhau mengeluh dan mau merontak tapi tak berdaya maka dengan kuat dan kasar jenderal ini menjepit rahangnya, memaksa dia membuka mulut dan Sinhau kesakitan. Dia tak berdaya dan mulut pun terbuka. Dan begitu Kwe I Go Answe mencekokkan arak dan memaksa dia minum maka arak memasuki mulut pemuda ini namun Sinhau menahan. Glek-glek. Sinhau membuat lawannya terbelalak. Kwe I Go Answe melihat arak itu hanya berhenti saja di mulut Sinhau, tidak memasuki perutnya dan tentu saja jenderal ini penasaran. Tapi begitu dia membentak dan memencet. Rahang Tau Tau Sinhau menyemburkan arak yang ada di dalam mulutnya itu, mengerahkan tenaga sakti. Kerot. Jerit ngeri terdengar meraung-raung. Kwe I Go Answe berteriak dan menjerit-jerit ketika arak itu tepat mengenai mukanya, hidungnya hancur sementara matu jenderal itu buta sebelah. Terkejutlah semua orang. Dan ketika Kwe I Go Answe bergulingan di sana dan puteranya terbelalak maka Kwe I Bun tiba-tiba mencabut pisaunya dan menerjang Sinhau. Bedebah. Kau melukai ayahku. Sinhau. Jahanam keparat. Choa Ongya dan Chi Ongya terkejut. Dua orang pangeran itu belum bermaksud membunuh Sinhau, kalau hal itu dilakukan tentu sejak tadi mereka sudah melaksanakannya. Maka begitu Kwe I Bun tak dapat menguasai diri sementara Kwe I Go Answe di sana berteriak-teriak dan bergulingan maka dua pangeran ini membentak dan Sinhau sendiri melempar kepalanya ke belakang, melihat pisau menyambar matu dan Kwe I Bun hendak menusuk bagian yang tak dapat dilindungi kekebalan ini. Pemuda itu marah melihat kebutaan yang menimpa ayahnya. Dan begitu pisau menyambar namun Sinhau keburu melempar kepala ke belakang maka pisau itu mengenai tembok, mental. Tak. Kwe I Bun mengebalik. Keadaan tiba-tiba tak dapat dikuasai lagi, Kwe I Go Answe di sana membentak dan sudah mencabut pedangnya, general tinggi besar itu tampak menyeramkan karena sebagian besar mukanya penuh darah, matanya yang buta hancur sebuah dan general itu menyerang. Tapi ketika dia menubruk dan pengawal sudah dipanggil tiba-tiba Chow A Ong yang memerintahkan agar Kwe I Go Answe dicegah, general itu harus ditangkap dan dibawa keluar. Dia harus diobati dan Sinhau tak boleh dibunuh. Dan ketika Kwe I Bun juga ditubruk dan pengawal berhamburan datang maka Sinhau selamat namun baju pemuda ini robek-robek, tadi tak dapat mengelak semua serangan dan pisau atau pedang di tangan ayah dan anak mengenainya juga. Untung Sinhau masih bekerja dan kekebalannya menjaga. Dan ketika dua orang itu ditangkap sementara Chow A Ong yang sendiri membentak penuhi bawa maka Sinhau akhirnya dipukul dengan sepotong besi, pingsan. Kau jahanam keparat, rebahlah di situ, nge pemuda ini tersungkur, roboh dan pingsan lagi dan dua orang pangeran itu pucat. Mereka masih melihat kehebatan Sinhau ini, kekuatannya yang luar biasa dan juga kekebalannya yang mengagumkan. Dalam keadaan seperti itu pun pemuda ini mampu melukai Kwe I Go Answe dan anaknya. Bukan main hal yang benar-benar mengejutkan. Dan ketika dua orang itu meninggalkan Sinhau dan Kwe I Go Answe dirawat tapi tetap matanya buta sebelah maka hari-hari berikut merupakan neraka bagi Sinhau. Akhirnya arak hitam dicekupkan juga ketika dia pingsan. Sinhau masih mendapat hajaran dan siksa yang lain, pukulan dan tendangan, tapi pemuda itu tak terluka. Obat pelukpa ingatan mulai bekerja dan seminggu kemudian Sinhau sudah seperti orang linglung, tubuhnya kurus karena selama seminggu itu pula makan minumnya tak diurus. Dan ketika pemuda itu benar-benar lupa ingatan pada minggu kedua maka Cho A Ong Ya dan Chi Ong Ya mempermainkannya. Haha, kesinilah. Sinhau. Jalan merangkak. Sinhau merangkak, lambat-lambat, tidak lagi diikat. Cepat, seperti anjing. Sinhau merangkak seperti anjing. Haha, sekarang berdirilah. Sinhau mainkan silat gelokmu yang paling hebat itu. Sinhau mengerutkan kening, pandang matanya kosong. Eh, kau tak mendengar perintahku sebuah cambuk mengeletar. Cepat, mainkan silat gelokmu itu, Sinhau. Dan tunjukkan pada kami semua tipu-tipunya. Sinhau mendelong saja. Cambuk akhirnya menjeletar dan tergulinglah pemuda itu, bajunya pecah namun kulitnya tidak apa-apa. Hebat pemuda ini. Dan ketika Choa Ongya terbelalak sementara adiknya juga tertegun maka Chi Ongya mendecak menyatakan kagum. Sinhau ini benar-benar luar biasa. Sinhau ini masih melindungi tubuhnya meskipun hilang ingatan. Ya, dan aku ingin memiliki Sinhau seperti itu, adik pangeran. Kudengar imkan Tsu Hoat yang dimiliki pemuda ini mengandung gerak-gerak tenaga sakti. Setiap tarikan napas atau hembusan napasnya dikendalikan Sinhau otomatis, ilmu itu hebat. Tapi dia belum menjelaskan. Dapat kita paksa, adik pangeran. Biarlah ku suruh lagi dan ku periksa dia. Pangeran ini membentak Sinhau, mengeletarkan cambuknya dan Sinhau pun bangun. Choa Ongya memerintah agar dia mainkan silat geloknya itu, imkan Tsu Hoat. Tapi ketika Sinhau mendelong saja dan seperti orang bodoh maka Choa Ongya marah dan mencambuk pemuda itu lagi. Sinhau, ayo mainkan silat gelokmu itu. Cepat, atau kau kusiram air panas. Sinhau menggigil. Aku, aku tak dapat, pangeran. Aku lupa. Apa? Kau bohong. Keparat, jangan menipu aku. Sinhau. Ayo mainkan itu atau kau roboh, tercambuk meledak kembali, mengenai muka Sinhau dan pipi pemuda itu tergurat. Sinhau terpelanting namun diperintahkan bangun lagi. Dan ketika pemuda itu terhuyung dan Choa Ongya mendelik maka pemuda ini menggeleng kuyu, menyatakan lupa. Aku, aku tak bisa, aku tak ingat semua yang pernah kupunyai. Jawaban itu disambut geraman. Choa Ongya marah dan tiba-tiba menyiramkan air panas. Sinhau berjengit dan mengaduh, berkelojotan di tanah. Dan ketika dia diperintah lagi namun jawabannya selalu itu-itu saja maka pangeran ini marah dan mengambil api, menyulutkan itu pada Sinhau dan Sinhau kesakitan. Luka bakar memang tidak dialami pemuda ini, namun karena api merupakan barang panas dan rasa panas itu menyakiti tubuhnya maka pemuda ini merintih dan melingkar-lingkar. Ampun, ampun, pangeran. Aku betul-betul tak tahu. Choa Ongya mengerutkan alas. Melihat perbuatan kakaknya dan sikap Sinhau yang tampaknya tidak dibuat-buat akhirnya membuat pangeran ini tertegun. Dia khawatir bahwa jangan-jangan obat pelupa ingatan yang telah dicekokkan kepada Sinhau juga sekaligus menghilangkan ingatan pemuda itu pada semua ilmunya. Dan ketika dia meloncat dan menyatakan ini pada kakaknya maka Choa Ongya terkejut dan mengerutkan kening. Begitukah? Mungkin saja. Ini baru dugaan, kanda pangeran. Dan sebaiknya kita uji Chi Ongya melangkah maju, mengangkat bangun Sinhau dan dengan matu, tajam bersinar-sinar pangeran muda itu mengamati pemuda ini. Dan ketika Sinhau dilihatnya berpandangan kosong maka pangeran itu mendesis. Sinhau, kau ingat dan mengenai nama Hwe Akin Sinhau mengerutkan kening, berpikir keras. Kau tidak ingat? Tidak, pangeran. Aku tidak ingat, dia ncimu. Aku tidak ingat. Hektometer, kau ingat siapa gurumu? Tidak, pangeran. Aku juga tidak ingat. Gurumu adalah Sinhleong Habuko. Kau ingat nama ini? Tidak. Sinhau menggeleng sedih. Aku tidak ingat apa-apa. Hektometer, ncimu bernama Hwe Akin, Sinhau. Dan dia tewas membunuh diri, ku perkosa. Metu itu tiba-tiba terbelalak. Sinhau tampak terkejut dan memandang Sinhau, sejenak ada kilat seperti api namun redup lagi. Dan ketika Sinhau memberitahu dengan berani bahwa enci pemuda itu digagahinya tapi lalu mati membunuh diri maka pangeran ini tertawa mengejek. Sinhau, ncimu itu hebat. Manis benar dia. Kau tidak benci kepadaku dan marah. Hektometer, aku tak ingat siapa wanita itu, pangeran. Kalau aku ingat tentu aku benci dan marah kepadamu. Dan kau tak ingat apapun tentang ilmu silat yang kau punya? Tidak, aku tak ingat apa-apa. Nah, Ciong yang membalik. Sinhau ternyata kehilangan ingatannya tentang ilmunya pula, kanda. Jadi percuma mengharap pemuda ini. Jadi bagaimana? Sebaiknya dibuang saja, pemuda ini tak berguna. Seng kakak kecewa. Dia benar-benar tak dapat digunakan. Lihat sendiri, dia kehilangan semua ingatannya, kanda. Bahkan tentang encinya yang juga ku perkosa pemuda ini tak menyerangku. Obat itu rupanya terlampau banyak kita minumkan. Hektometer coa ongya membanting kaki. Kalau begitu percuma kita menahannya, adik pangeran. Tapi coba kita panggil Miauen. Hamba di sini sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat. Ada apa, ongya? Paduka memerlukan hamba. Haha, cepat benar SNG pangeran tertawa bergelak. Kau datang di saat kami memerlukanmu, Miauen. Bagus dan lihatlah Sinhao choa ongya bertepuk tangan, menyambar dan tiba-tiba memeluk gadis itu dengan gembira. Adiknya juga tertawa dan bersinar-sinar memandang Miauen, gadis yang tiba-tiba muncul di situ dengan caranya yang mengejutkan. Dan ketika Miauen tersenyum dan membiarkan coa ongya merabah dan meremas dadanya maka Sinhao terbelalak tapi diam tak memberikan reaksi, padahal gadis ini adalah kekasihnya, setidak-tidaknya adalah bekas kekasih. Sinhao, kau kenal siapa ini tidak? Dia Miauen, kekasihmu. Hei hei, hamba tak memiliki kekasih macam orang gila ini, ongya. Kekasih hamba adalah paduka berdua gadis itu tertawa, melingkarkan lengannya di pinggang coa ongya dan ci ongya pun diberinya kerling tajam. Pangeran ci itu datang dan tertawa meraih lengannya. Dan ketika tanpa malu-malu lagi ci ongya meremas dan merabah tubuh gadis itu maka sebuah ciuman didaratkan pada mulut si gadis. Miauen, kau sungguh kekasih yang hebat. Hei hei, hati-hati, pangeran. Nanti kwe i bun datang ah, kwe i kongcu itu orang tolol. Dia pemuda ingusan. Yang tak tahu permainan kami. Hei hei miauen menggeliat, geli oleh jari-jari nakal dua orang pangeran itu. Baik ci ongya maupun coa ongya akhirnya meremas seluruh tubuhnya, dari dada sampai ke perut. Dan ketika sin hau juga tak memberikan reaksi atas semuanya itu maka coa ongya melepas si gadis berkata jemuh. Miauen, pemuda ini sudah tak dapat kita pergunakan. Kau buanglah dia ke manakah suka maksud paduka. Dia kehilangan seluruh ingatannya, miauen, termasuk ilmu silatnya itu. Kami tak dapat memaksanya karena pemuda ini sudah linglung. Begitukah? Ya, dan kau ringkas saja ilmu-ilmu yang sudah kau dapat dari pemuda ini, miauen. Berikan kepada kami kitab catatan itu. Belum selesai, gadis ini berkata, masih kurang sedikit, pangeran. Dua-tiga minggu lagi hamba serahkan paduka semuanya. Ah, begitu? Baiklah, bawa pemuda ini, miauen. Tapi serahkan dulu apa saja yang sudah kau catat coa ongya merogoh, langsung mengambil sesuatu dari balik baju dalam gadis itu dan pangeran ini tertawa mendapatkan sebuah kitab, tak peduli pada wajah si gadis yang berubah. Dan ketika buku kecil itu berada di tangannya dan ditimang-timang maka coa ongya melirik adiknya, memberi isyarat dan ci ongya tersenyum. Tiba-tiba dia menetpuk pundak gadis itu dan menyuruh miauen pergi, membawa Sin Hao. Berkata biarlah nanti gadis itu ke kamar mereka, setelah tugasnya selesai. Dan sementara miauen tertegun tapi tak dapat berbuat apa-apa maka ci ongya sudah disambar kakaknya. Bawa pemuda itu, setelah itu ke kamarku. Miauen akhirnya mengangguk. Senyum kecut menghias bibirnya sejenak dan tiba-tiba gadis ini berkelebat, menyambar Sin Hao. Dan ketika Sin Hao terkejut dan berseru tertahan maka pemuda itu sudah dibawa berjungkir balik melompati tembok yang tinggi. Sin Hao, kau benar-benar pemuda tak berguna. Sin Hao terpakik. Dibawa berjungkir balik dan melayang di tempat begitu tinggi tiba-tiba pemuda ini menjerit, ketakutan, sungguh jauh bedanya dengan Sin Hao beberapa minggu yang lalu. Dan ketika miauen membawanya terbang dan berkali-kali pemuda itu mengeluarkan seruan kaget. Maka miauen berhenti di hutan, mendengar rintih dan erangan seorang nenek. Aduh, keparat kau. Sin Hao. Kau membiarkan aku si tua bangka kelaparan dan tersiksa. Miauen terkejut. Dia berhenti dan menoleh. Sin Hao dilepas dan pemuda itu roboh ke tanah. Dan ketika seorang nenek muncul dari balik semak-semak dan merangkak susah payah maka miauen terbelalak melihat siapa kiranya. Subuh. Miauen. Gadis ini bergerak. Tahu-tahu dia telah menolong nenek itu, yang bukan lain imkan siang liang buntung lengannya. Nenek ini susah payah merangkak di tengah hutan, memaki dan menyebut-nyebut nama Sin Hao. Dan ketika nenek itu bertemu Miauen dan gadis itu bergerak menubruknya maka Miauen terseduh-seduh memeluk Subuhnya, ibu guru. Ah, celaka. Aku ditipu Choaongnya, Subuh. Aku dipedayai. Kau di mana saja selama ini? Kau masih hidup. Keparat, siapa yang kau bawa itu, Miauen? Bukankah dia Sin Hao? Seng nenek tak menjawab, melotot memandang Sin Hao dan Sin Hao bengong saja memandang dua orang ini. Baik imkan siang li maupun miauen hanya merupakan bayang-bayang samar dalam ingatannya, Sin Hao seolah kenal tapi juga seolah tidak. Obat perampah singatan yang diberikan dua orang pangeran itu memang melebih takaran. Sin Hao telah mendapat perlakuan yang kejam. Dan ketika nenek itu tidak menjawab melainkan mendelik dan memandang Sin Hao tiba-tiba kakinya bergerak dan Sin Hao sudah ditendangnya, padahal tadi nenek ini seolah kelihatan lumpuh dan tidak bertenaga. Sin Hao, kau berdebah terkutuk. Jahanam, des-des Sin Hao mencelat, ditendang penuh kemarahan oleh nenek ini dan pemuda itu mengaduh. Sin Hao tak berdaya apa-apa dan tiba-tiba nenek itu menyerang lagi, menendang dan menghajar pemuda ini di mana dua. Sin Hao akhirnya terguling-guling dan mengeluh, pemuda itu tak membalas dan si nenek heran, tertegun. Tapi ketika dia mau menghajar lagi dan Mia Oing berkelebat maka gadis itu berseru. Subo, tahan. Sin Hao sekarang bukan Sin Hao beberapa waktu yang lalu. Apa maksudmu, seng nenek terbelalak? Kau bilang apa? Pemuda ini sudah dicekoki arak perampah singatan, Subo. Sin Hao sudah tak dapat mainkan ilmu silatnya dan menjadi orang biasa. Heh, benar, Subo. Dan itu adalah perbuatan Cho Aung-nya. Pemuda ini tak akan melawan biarpun dibunuh. Kau tak usah kalap karena dengan mudah kau akan dapat membunuh pemuda ini. Nenek itu tertegun. Tiba-tiba dia terbelalak dan bengong, Sin Hao dilihatnya bangkit terhuyung dan meringis kesakitan. Beberapa tendangannya yang keras dan kuat membuat pemuda itu jungkir balik. Sin Hao cukup tersiksa. Tapi ketika pemuda itu berdiri dengan pandangan kosong dan nenek ini akhirnya percaya maka Mia Orin bercerita bahwa dua minggu ini Sin Hao ditangkap dan disiksa Cho Aung-nya, juga Chi Oung-nya yang akhirnya mencekoki. Pemuda itu dengan arak hitam, arak yang sudah dicampuri obat perampas ingatan dan nenek itu mengangguk-angguk. Mengertilah dia kenapa selama ini Sin Hao tak muncul. Dia dibiarkan di luar gedung Cho Aung-nya ketika pemuda itu masuk, ditotok dan berhari-hari dibiarkan menderita. Seperti kita ketahui nenek ini memang belum dibebaskan Sin Hao yang ingin membuktikan omongannya kepada Cho Aung-nya, akhirnya mengempres Teng Kiok dan terjadilah semuanya itu, terbunuhnya wanita itu tapi Sin Hao juga tertangkap, terjeblos dalam lubang jebaan di mana Cho Aung-nya yang memasang semuanya itu, untuk menghadapi kepandaian Sin Hao yang luar biasa. Dan ketika nenek itu mengerti dan mengangguk-angguk maka nenek ini terkekeh dan tiba-tiba memandang Sin Hao. Hehehe, begitukah kiranya? Dan kau sendiri, kenapa tidak menolong Subomu, Mia Oin? Kemana saja kau selama ini? Aku bersama kau W.I. Kong Chu, Subo, merencanakan untuk membunuh Cho Aung-nya. Begitukah? Kau tidak bohong? Tidak, tapi rasanya tak berhasil, Subo. Kitab kecil yang berisi catatan Imkan Chu Hoat yang belum lengkap ku pelajari dari Sin Hao tiba-tiba diambil Cho Aung-nya. Aku tak mengerti kenapa dia melakukan itu padahal sudah ku janjikan seminggu dua minggu lagi. Hehehe, buku kecil itu diambil Cho Aung-nya. Benar, Subo. Dan sekarang aku disuruh membunuh atau membuang Sin Hao. Selaka, goblok sekali. Kau tak tahu tipu musliat pangeran itu. Eh, mana golok maut, Mia Oin? Juga di tangan Cho Aung-nya. Benar, Subo. Aku belum berhasil mencurinya. Awas teriakan itu dikeluarkan si nenek, menendang. Muridnya dan tiba-tiba mereka berdua melempar tubuh bergulingan. Dan ketika Mia Oin berseru kaget sementara Subo-nya memaki maka terdengar suara krep dan sebatang panah persis sekali menancap di pohon di belakang gadis itu, di mana kalau Mia Oin tak disambar Subo-nya tentu gadis itu menjadi korban. Mia Oin tak tahu karena sedang bercerita, Subo-nya yang mendengar dan secepat kilat nenek yang masih lihai itu menendang muridnya. Dan ketika mereka berdua meloncat bangun dan Mia Oin terbelalak maka di situ berdiri seratus pengawal dipimpin seorang laki-laki tinggi kurus yang kumisnya pendek. Y.I.N. Go Answe, General Y.I.N. Mia Oin terkejut, kaget memandang laki-laki itu dan Y.I.N. Go Answe, sahabat atau rekan KWI Go Answe yang biasanya bertugas di kota raja tiba-tiba mengangguk, mengeluarkan suara dingin. Ya, aku, Nona. Dan benar dugaan Cho Aung Ya bahwa kau akan membunuhnya. Mia Oin tertegun. Setelah General Y.I.N. bicara dan seratus orang pasukannya tegak mengelilinginya maka taulah dia bahwa dirinya dalam bahaya. Rupanya Cho Aung Ya sudah mencium rencananya itu dan pantas saja merampas buku kecil Y.I.N. G. berisi catatan Im Kan Tzu Hoat, ilmu silat gelok yang amat hebat yang baru sebagian diberikan Shin Hao kepadanya, ditulis dan dicatat dalam buku kecil itu. Maka begitu Y.I.N. Tai Jin muncul dan mendengar semua kata-katanya segera maklumlah gadis ini bahwa tak mungkin lagi baginya untuk kembali ke tempat pangeran itu. Y.I.N. Go Answe, kau jahannam keparat. Kenapa menyerang secara curang? Hektometer, Cho Aung Ya menyuruhku membunuhmu, Mia Oin. Sekarang menyerahlah atau kami akan bersikap keras kepadamu. Bedebah nenek buntung tiba-tiba membentak. Kau tak perlu takut, Mia Oin. Ada aku di sini dan kita hadapi tikus-tikus busuk ini. Hektometer, kau masih hidup, Im Kan Siang Li? Dan kau kiranya diam-diam juga mengatur muridmu. Keparat, kau jahannam busuk, Y.I.N. Goa S.W.E. Tak usah banyak cakap dan mariku basmi kau, Wut nenek ini meloncat, gerakannya begitu sigap dan orang lagi-lagi akan tertegun. Tadi nenek itu tampak begitu lemah dan merangkak, tiba-tiba saja menjadi segesit elang dan kini menyambar Y.I.N. Go Answe itu. Kakinya berputar dua kali dan tahu-tahu selangkangan Y.I.N. Go Answe sudah diserangnya. Tapi ketika jenderal itu mundur dan membentak marah tiba-tiba dia mencabut golok tombak dan membabat kaki nenek ini. Breadplug. Golok tombak luput, sudah ditendang namun sebagian ujung celana nenek itu robek. Tadi jenderal ini bergerak cekatan dan mundur menjauh. Dan ketika si nenek melengking tinggi dan berkelebat lagi maka jenderal ini memerintahkan anak buahnya maju membantu. Bunuh nenek ini, tangkap gadis itu. Pasukan tiba-tiba bergerak. Mia O.I.N. sudah berkelebat hendak membantu subonya, tak teh ihunya didahului bentakan dan serangan tombak dari kiri kanan. Pembantu Y.I.N. Go Answe telah bergerak dan membentak gadis itu. Dan ketika Mia O.I.N. melengking dan marah mencabut goloknya, meniru-niru sinhau, tiba-tiba gadis ini sudah berkelebatan dan mainkan imkan tsuhoat yang tidak lengkap. Subo, bunuh Y.I.N. Go Answe itu. Jangan beri ampun ya, dan kau basmi semua tikus-tikus itu, Mia O.I.N. Dan cepat kita lari setelah ini. Namun pasukan sudah bergerak dari mana-mana. Y.I.N. Go Answe cepat dibantu sepuluh pembantunya sementara sembilan puluh yang lain mengeroyok Mia O.I.N. Gadis itu memutar golok namun akhirnya kewalahan juga. Imkan tsuhoat yang dipelajari belum lengkap semuanya dan gadis ini bingung kalau melanjutkan, tak tahu dan tentu saja permainan goloknya kacau. Dan ketika di sana subonya ternyata juga kewalahan menghadapi lawannya karena tangannya yang buntung tak dapat digunakan maka hanya kaki nenek ini yang membagi-bagi tendangan, celaka sekali lawan tiba-tiba mengeluarkan jala, melempar dan berusaha menjerat kaki nenek itu. Nenek ini memaki-maki dan tentu saja dia harus berloncatan, satu karena menghindari jeratan itu sedang yang lain karena dia harus mengelak dari sambaran senjata sebelas lawannya. Y.I.N. Go Answe mainkan golok tombaknya dengan berganti-ganti, sebentar bagian golok lalu sebentar kemudian bagian tombak. Ternyata jenderal ini lihai mainkan senjata khasnya itu. Dan ketika si nenek melengking-lengking dan tentu saja marah bukan main maka dua kali tendangannya berhasil merobohkan dua orang perwira tapi sebuah lontaran laso atau jala kecil itu menjerat kakinya. R.R.T. Des-des. Nenek ini berteriak. Dua pembantu Y.I.N. Go Answe roboh namun dia sendiri terpelanting. Untunglah, nenek ini cukup lihai karena tiba-tiba sambil menggulingkan tubuh seperti tenggiling tiba-tiba nenek ini menumbuhkan badannya. Y.I.N. Go Answe yang terdekat dijadikannya kaget karena nenek itu mengait kaki, melompat tinggi dan nenek itu pun lolos dari serangan yang lain-lain. Dan ketika nenek itu sudah meloncat bangun sementara Y.I.N. Go Answe sendiri melayang turun maka Y.I.N. Go Answe membentak dan menyerang kembali bersama sepuluh pembantunya, memaki dan jala atau laso kini ditambah. Seng nenek sibuk dan berloncatan serta menendang ke sana sini, akhirnya berteriak ketika dua buah jala lagi-lagi menggubat kaki. Dan ketika dia terguling dan Y.I.N. Go Answe serta sepuluh pembantunya membentak mengayun senjata maka nenek itu menjerit ketika golok tombak di tangan Y.I.N. Go Answe membabat bahunya, bergulingan menyelamatkan diri namun sepuluh yang lain berkelebatan dari mana-mana, nenek itu sibuk dan tentu saja pucat. Dan karena kakinya masih tergubat dan susah baginya melepaskan diri maka nenek yang kewalahan ini berteriak ketika empat buah golok mengenai dirinya lagi, mengeluh dan darah mulai membasai tubuh nenek itu. Im Kan Siang Li pucat karena sebenarnya dia tak sanggup menghadapi keroyokan ini, dia sudah lelah dan tenaganya cepat habis. Beberapa hari ini menderita di bawah totokan Sin Hao yang celaka sekali tak pernah datang membebaskannya karena Sin Hao tertangkap membuat nenek itu menderita. Apalagi kedua tangannya yang buntung belum dapat menyesuaikan diri membuat keseimbangan. Akibatnya nenek ini jatuh lagi ketika jala yang menjerat kakinya ditarik, terseret dan terpelanting dan sebuah bentakan Y.I.N. Go Answe akhirnya disusul bacokan ke kaki. Nenek itu menjerit ketika tiba-tiba kakinya putus, darah memunkrat dan berteriaklah nenek itu memanggil muridnya. Dan ketika Mia O'in di sana terbelalak dan terkejut melihat keadaan subonya maka nenek ini terhenti teriakannya ketika senjata yang lain dari pembantu Y.I.N. Go Answe itu juga menusuk tubuhnya. Aduh, tolong, Mia O'in. Krep nenek itu menggeliat, akhirnya berhenti memeki karena tombak di tangan J.I.N. menancap di dadanya. Dalam keadaan tangan dan kaki buntung memang tak mungkin lagi bagi nenek itu untuk melawan. Jeneral Y.I.N. adalah jenderal yang kepandainya cukup tinggi, betapapun lihainya dia tentu tak mungkin menghadapi keroyokan sebelas orang lawan yang rata-rata memiliki kepandainya cukup. Maka begitu golok seorang pembantu jenderal itu membacok pinggangnya dan Y.I.N. Go Answe menyusulinya dengan tusukan di dada maka nenek itu pun terkapar dan roboh mandi darah, tewas. Y.I.N. Go Answe, keparat Jahanam kaum Mia O'in membentak, marah menggerakkan goloknya dan lima orang di depan roboh menerit. Dari 90 orang lawan gadis ini sudah melukai tak kurang dari 20, berkelebatan dan menyambar-nyambar namun lawan terlampau banyak. Satu di keroyok 90 adalah terlalu berat, apalagi gadis ini belum memiliki imkan tuhoat sepenuhnya. Banyak jurus-jurus lanjutan yang tiba-tiba saja macet di tengah jalan, tak dapat diteruskan karena gadis itu memang tak tahu. Maka begitu sebonya roboh dan gadis ini membentak memaki Y.I.N. Go Answe tiba-tiba ia mencoba menerobos kepungan namun gagal, pengawal atau pasukan Y.I.N. Go Answe itu mengepung ketat karena roboh 1 maju 10, roboh 10 mereka maju 20. Tentu saja gadis ini repot. Dan ketika ia menjadi marah dan memekik membuka jalan darah tiba-tiba goloknya kembali mendapat korban tujuh orang di depan. Minggir kalian, bederbah, desplakre tujuh orang itu menjerit, roboh berteriak dan miaoin rejungkir balik. Maunya keluar tapi tiba-tiba Y.I.N. Go Answe sudah berkelebat ke situ. Setelah merobohkan nenek buntung maka jenderal ini bersama 10 pembantunya sudah cepat ke sini, tentu saja jenderal itu tak mau anak buahnya dibantai. Dia sudah bergerak dan balas mementak gadis itu. Dan ketika miaoin melayang turun namun sudah disambut seng jenderal maka gadis itu melengking dan menggerakkan goloknya. Kering-kerang. Miaoin terpental. Ternyata Y.I.N. Go Answe memiliki tenaga yang besar dan dia terpekik, kalah beradu tenaga dan seng jenderal sudah menyerang lagi. Dan ketika 10 pembantunya juga bergerak dan membantu jenderal itu maka yang lain diminta mengepung dan agar menonton. Biarkan gadis ini kami hadapi, kalian mundur. Semua akhirnya mundur. Miaoin dikeroyok 11 orang saja dan sebenarnya lebih ringan, dalam arti jumlah. Namun karena yang mengeroyok kali ini adalah seng jenderal sendiri dan 10 pembantunya itu adalah perwira-perwira yang tentu saja kepandainya masih di atas prajurit biasa. Maka bukannya ringan melainkan justru semakin berat bagi gadis ini, yang terdesak dan tiba-tiba mundur dan terus mundur. Miaoin berteriak agar Sinhao membantunya, lupa bahwa pemuda itu kehilangan ingatannya DN pasukan tak ada yang menyerang. Mereka hanya mendapat perintah untuk menangkap atau membunuh guru dan murid itu, Miaoin dan Subonya. Maka ketika Sinhao diam saja dan sejak tadi pemuda ini mendelong memandang pertempuran maka teriakan Miaoin Sia Sia dan gadis itu tiba-tiba menangis. Sinhao, bantu aku. Cepat, bantu aku. Namun mana Sinhao bisa? Menjaga diri sendiri saja tak mampu, apalagi orang lain. Pemuda itu telah kehilangan ingatannya akan semua, ilmu silat dan masa lalunya. Tak ada pandangan hidup pada mata pemuda itu, sinar mata Sinhao kosong dan tak sedikitpun ada perasaan mengerti. Pemuda ini seperti orang bingung, gerak-geriknya seperti orang linglung karena pemuda itu memang tak mengerti apa-apa. Dia juga tak bisa silat karena ingatannya akan ilmu silat hilang. Choa Ongya telah membuatnya begitu rupa hingga pemuda ini seperti area saja, hidup tapi jiwanya kosong. Maka ketika di sana Miaoin memekik dan menjerit oleh sebuah tusukan YIN Goanswe tiba-tiba gadis ini mendapat serangan lima senjata yang terpaksa ditangkis dengan muka pucat. Kring-krang-krang. Golok di tangan gadis ini mencelat. Miaoin sudah gemetar karena habis tenaganya, terkuras oleh keroyokan tadi dan gadis ini mengeluh. Dia terpelanting dan YIN Goanswe serta perwira-perwiranya mengejar, Miaoin menggulingkan tubuh namun akhirnya menabrak pohon, berhenti dan tentu saja gadis itu pucat. YIN Goanswe dan sepuluh pembantunya tertawa mengejek dan berkelebat, sebelah senjata tertuju kepadanya dan Miaoin melotot. Dia akan ditembus senjata bermacam-macam itu, bakal disate. Tapi ketika YIN Goanswe dan sepuluh pembantunya membentak mau membunuh tiba-tiba terdengar bentakan dan Choa Ongya serta Chi Ongya muncul. YIN Goanswe, tahan. General itu terkejut. Golok tombak di tangannya tertahan, begitu pula sepuluh perwiranya. Mereka mengenal suara Choa Ongya dan tentu saja semuanya berhenti, semua senjata tertodong beberapa inci saja di muka gadis itu, Miaoin hampir memojamkan Matu menyerah pada maut. Tapi begitu YIN Goanswe menahan senjatanya dan sepuluh orang. Pembantunya juga begitu maka berdeguplah gadis ini melihat kedatangan Choa Ongya. Haha, bagaimana, Miaoin? Kau mau membela diri lalu sementara gadis itu masih tertegun tak mampu menjawab pangeran ini berkata, mundurlah, Goanswe. Oke, biarkan ia berdiri. General YIN mundur. Dia tetap menjaga bersama sepuluh perwiranya itu, semeter di depan korbannya. Dan ketika Miaoin bangkit dan terhoyung pucat maka Choa Ongya mencabut gelok maut dan membolang balingnya di tangan. Haha, kematian apa yang kau inginkan, Miaoin? Minta dikutungi seperti gurumu atau bagaimana? Tidak, tidak gadis ini gemetar. Ampun, Ongya. Aku, aku tak bersalah. Haha, tidak bersalah setelah merencanakan untuk membunuhku. Hektometer, kau seperti subomu, Miaoin, suka berhianat dan jalan di belakang pangeran tertawa, maju mendekat dan golok maut diputar-putar. Pandang penuhan jaman tampak di mata pangeran ini, Choa Ongya menatap keji dan sorot matanya itu membuat Miaoin gentar, gelisah. Dan ketika pangeran dekat benar dan golok ditempelkan di pangkal lengannya maka pangeran bertanya, senyumnya keji, Miaoin, kau ingin aku mengutungi lenganmu yang kiri dulu atau kanan? Atau kau minta kakimu dibuntungi dulu? Tidak, tidak gadis ini menangis. Kau bunuhlah aku, Ongya. Kau bunuhlah aku. Hektometer, terlalu enak. Sebelumnya ingin ku tanya dulu siapa yang merencanakan pembunuhan itu, Miaoin. Kau ataukah Kweikongcu? Kweibun Miaoin cepat menjawab. Dia itu yang mengajak aku, Ongya. Sungguh mati aku hanya ikut-ikutan, tak bersalah. Bagaimana kalau kuadu Miaoin terbelalak? Haha, kau terkejut, bukan seng pangeran menyeringai. Lihatlah, Miaoin, siapa itu dan pangeran yang menuding serta bertepuk ke belakang tiba-tiba membuat Miaoin tersirap. Kweibun terhoyung dan muncul di situ, mukanya babak belur dan jelas dihajar, mengeluh dan gemetar memandang Miaoin. Dan ketika pemuda itu didorong dan nyaris jatuh maka Kau Aungya berkata dingin. Heh, jawab, Kweikongcu. Siapa sebenarnya di antara kalian yang merencanakan untuk membunuh aku? Di, dia Kweibun menggigil. Ampun, Ongya. Aku hanya terbujuk. Hektometer, bagaimana, Miaoin? Siapa jawabannya? Dia itu. Bohong gadis itu melengking, Kweibun yang membujuk, Ongya. Aku hanya ikut-ikutan dan dia yang merencanakan. Eh, bagaimana, Kweikongcu? Siapa yang benar dan siapa yang bohong? Atau kau minta dikerat lagi? Tidak, tidak pemuda ini ketakutan. Miaoin yang merencanakan, Ongya. Dan aku yang dibujuk. Bohong. Kau. Diam coa Ongya membentak gadis itu. Satu per satu kalau bicara, Miaoin. Biar Kweikongcu yang menjelaskan bagaimana kau membujuknya lalu memandang pemuda itu. Bengis bertanya pangeran ini membentak. Katakan. Alasanmu, Kweibun. Sebutkan kenapa kau yang terbujuk dan gadis itu yang merencanakan. Dia hendak membalas kematian Subonya. Miaoin membenci paduka karena gara-gara padukalah Subonya pertama terbunuh. Nah, dengar pangeran mengejek, membalik menghadapi gadis itu. Alasan ini dapatku terima, Miaoin. Sedang kau, alasan apa yang hendak kau katakan? Kweibun putra Kweigoanswe, pembantuku. Tak mungkin mau makar kalau bukan atas bujukanmu. Gadis ini pucat. Dia, dia bohong, pangeran. Justru Kweibun lah yang membujuk aku. Dia membalik omongan. Apa alasanmu? Gadis ini menangis. Dia, dia, katanya terbata-bata. Kweibun cemburu kepadamu, ongnya. Dia tak rela aku menjadi kekasihmu secara diam-diam. Apa? Benar. Kweibun marah melihat kau mencintaiku pula, pangeran. Pemuda ini sakit hati dan lalu merencanakan pembunuhan itu. Dia, dia. Bohong Kweibun tiba-tiba melompat, membentak gusar. Kau memfitnah, Miawain. Kau menjebloskan aku. Ah, kau gadis siluman dan Kweibun yang menyerang dan menubruk. Gadis ini tiba-tiba melengking dan langsung menghantam, maunya membanting gadis itu namun Miawain ternyata dapat berkelit. Gadis ini menjengek dan Kweibun menubruk angin kosong. Dan ketika pemuda itu membalik dan mau menyerang lagi tiba-tiba Miawain mendahului dan menendangnya. Kweibun, kau yang melempar romongan fitnah. Kau jahannam busuk, des dan Kweibun yang mengeluh terlempar tinggi tiba-tiba terbanting dan berdebuk di sana, jatuh menggeliat. Namun pemuda ini bangun lagi, terhuyung dan memakil lawannya, bekas kekasih yang juga menjadi teman tidur Coa Ongya dan adiknya. Dan ketika Miawain menyambut dan dua orang itu segera berkelahi maka Kweibun jatuh bangun dihajar Miawain, ternyata masih lihai gadis itu. Maklum, Miawain adalah murid Imkan Xiangli dan kepandayan dua nenek itu jelas lebih tinggi dibanding Kweigo Answe, yang melatih ilmu silat pada puterannya sendiri. Dan ketika Kweibun terguling-guling dan jatuh oleh tamparan Miawain maka Miawain berkelebat mau membunuh pemuda ini, dengan satu totokan jari kedai. Stop! Tahan itu, Y.I.N. Go Answe. Tak boleh gadis itu membunuh Kweikongcu. Y.I.N. Go Answe sudah bergerak. Dia memiliki tenaga yang besar, golok tombaknya menusuk dan tau-tau gadis itu mengeluh. Punggung bajunya robek dan otomatis totokannya kepada Kweibun tertahan. Y.I.N. Go Answe akan meneruskan gerakan tombaknya bila dia terus menyerang Kweibun. Dan ketika pemuda itu terhuyung bangun berdiri sementara Chua Ongya bergerak ke depan maka pangeran ini memberi tanda dan adiknya melompat maju. Kweibun, alasan gadis ini dapatku terima secara akal. Agaknya itu benar, kau yang memulai dulu. Tidak, tidak. Gadis itu bohong, pangeran. Sumpah demi langit bumi paduka ditipunya. Tapi hal itu dapatku terima kau cemburu. Ah, meskipun siluman ini paduka serahkan pada pengawal aku tak cemburu, pangeran. Iblis bertina busuk yang macam begini tak perlu ku cemburui. Keparat, kau yang menipu pangeran, Kweibun. Kau yang ingin menyelamatkan diri. Hektometer, begini saja. Kalian berdua kuanggap sama-sama bersalah, jadi patut menerima hukuman. Siapa yang minta hukuman paling berat kuanggap dia itu yang kurang dosanya. Hukuman apa yang ingin masing-masing kalian minta. Dua orang itu tertegun. Tapi Kweibun yang maju dengan muka pucat berkata gemetar, Aku berani memotong jariku, ongnya. Siap menerima hukuman dari paduka. Hektometer, dan kau seng pangeran memandang Miaoyen. Hukuman apa yang kau kehendaki, Miaoyen? Juga memotong jari? Gadis ini pucat. Namun berkata mengedikan kepala gadis ini menjawab, Aku juga bersedia dipotong jari. Hektometer, bagaimana, Kweibun? Kau berani tambah aku, aku berani dikutungi lenganku, ongnya. Aku siap. Dihukum. Haha, bagaimana, Miaoyen? Kau berani mengimbangi? Gadis ini terkejut. Kweibun yang berani dipotong lengannya jelas lebih tinggi keberaniannya dibanding dirinya, kalau ia tidak cepat-cepat mengimbangi. Maka mengangguk dan berkata melengking gadis ini menjawab, Aku juga berani. Haha, kalau begitu mari dibuktikan. Seng pangeran tertawa bergelak. Pinjam golokmu, Ching Chiang Kun, dan berikan masing-masing sebuah pada dua orang ini. Ching Chiang Kun, pembantu Y.I.N. Go Answe tiba-tiba melolos goloknya. Kebetulan dia punya dua buah dan cepat golok. Itu dilempar kepada Miaoyen dan Kweibun. Dan ketika dua orang itu pucat menerima dan masing-masing diminta memberi bukti maka Miaoyen maupun Kweibun sama-sama menggigil. Maklumlah, mereka diminta mengutungi lengan sendiri. Baik Miaoyen maupun Kweibun tiba-tiba merasa ngeri setelah diberi golok, mereka pucat membayangkan lengan yang sebentar lagi putus dari tempatnya. Namun ketika semua orang menunggu dan Kweibun maupun Miaoyen sama-sama ragu mendadak terdengar bentakan dan sinar putih berkeredep dari satu di antara dua orang itu.